Intro Manchester City Incar Wonder Kid AC9 Francesco Camarda Sorotan terhadap bakat muda sepak bola selalu menarik perhatian klub-klub besar di Eropa Dan Francesco Camarda adalah salah satu contoh terbaru dari pemain berbakat Yang menarik minat banyak klub termasuk Manchester City Namun berita yang menghangatkan hati para penggemar AC9 adalah Bahwa Camarda akan segera menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub kesayangannya Francesco Camarda yang baru berusia 15 tahun adalah produk dari Akademi Milan yang berbakat Musim panas ini ia dipromosikan ke tim Primavera Milan Setelah menunjukkan fair format cemerlang dan mencetak sejumlah gol penting Awal musim yang mengesankan ini melihatnya mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan Termasuk penampilan gemilang di UEFA Youth League Yang membuatnya mencuri perhatian adalah saat ia mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut melawan Newcastle Menjadikannya pemain termuda Italia yang pernah mencetak gol dalam kompetisi tersebut Prestasi ini menunjukkan potensinya yang luar biasa dan mengundang perhatian klub-klub top Eropa termasuk Manchester City Namun kabar baiknya adalah bahwa Camarda telah setia pada mimpinya untuk bermain di San Siro Menurut laporan calciomercato.com AC Milan akan memberikan kontrak profesional pertamanya kepada Wonder Kid ini Saat ia mencapai usia 16 tahun pada bulan Maret mendatang Kontrak profesional kamar ini akan berlangsung selama 3 tahun Yang merupakan batas maksimum yang diperbolehkan pada usianya Camarda yang bermimpi tampil di San Siro untuk Milan Akan terus bekerja keras untuk mencapai tujuannya tersebut Kontrak profesional pertamanya hanya akan menjadi awal dari perjalanannya yang menarik Meskipun ada minat dari klub-klub seperti Manchester City dan Borussia Dortmund Sepertinya Camarda bertekad untuk mencapai sukses bersama Rossoneri Sementara itu para Milanisti akan menantikan dengan penuh antusiasme Ketika Camarda bisa membuat debutnya di San Siro Menjadi salah satu dari banyak bakat muda yang telah sukses melalui sistem akademi klub ini Keberhasilan Camarda juga akan menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya Yang bermimpi untuk bermain di level tertinggi sepak bola Dengan potensi dan tekadnya Ia bisa menjadi salah satu bintang masa depan yang bersinar di San Siro Dan membantu AC Milan meraih prestasi gemilang Kuis tebak skor berhadiah Jersey AC Milan Halo para Milanisti sejati Dalam rangka pertandingan seru AC Milan versus Perona yang akan datang Kami mengadakan kuis tebak skor yang menggeurkan Jika kamu bisa menebak skor pertandingan dengan tepat Dan pencetak gol pertamanya Kamu bisa memenangkan Jersey AC Milan Caranya yang pertama like dan follow dulu channel ini Yang kedua tuliskan prediksi skor akhir pertandingan AC Milan versus Perona Yang ketiga sebutkan nama pemain yang akan mencetak gol pertama dalam pertandingan Contoh jawaban Skor AC Milan 2-1 Pencetak gol pertama Leao Syarat dan Ketentuan Kuis ini berlaku hingga tanggal 23 September 2023 Pukul 20.00 Waktu Indonesia Berat Pemenang adalah dia yang menebak skor dengan benar pertama kali Satu orang hanya boleh menebak satu prediksi Pastikan untuk mengikuti channel ini Agar bisa dihubungi jika kamu menang Jersey akan dikirimkan ke alamat pemenang Keputusan kami tidak bisa diganggu-gugat Ayo tunjukkan dukunganmu untuk cross-oneri favoritmu Dan menangkan Jersey AC Milan yang keren ini Selamat menebak dan semoga Milan meraih kemenangan Forza Milan Prediksi Pertandingan AC Milan versus Perona Pertandingan AC Milan versus Helas Perona Dalam lanjutan pekan kelima Serie A Yang akan digelari Stadion San Siro pada hari Sabtu 23 September 2023 Pukul 20.00 Waktu Indonesia Berat Diprediksi akan menjadi pertemuan yang sangat menarik Baik AC Milan maupun Helas Perona Memiliki catatan pertandingan terakhir Yang menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk mencetak gol Pada pertandingan sebelumnya AC Milan hanya mampu bermain imbang kosong-kosong Melawan Newcastle United dalam ajang Liga Champions Meskipun Milan berhasil menciptakan beberapa peluang selama pertandingan Mereka kesulitan untuk mengeksekusinya menjadi gol Di bawah kedua AC Milan bahkan melakukan beberapa pergantian pemain Dalam upaya mencari gol Namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil Hasil imbang ini tentu saja membuat Rossoneri merasa kurang puas Di sisi lain Helas Perona juga bermain imbang kosong-kosong Pada pertandingan terakhir mereka melawan bolonya Seperti AC Milan Perona juga mengalami kesulitan dalam mencetak gol Meskipun mereka menciptakan beberapa peluang Kedua tim tak berhasil memobol gawang lawan Namun dalam laga ini AC Milan memiliki keunggulan bermain di hadapan pendukungnya sendiri Di Stadion San Siro Faktor kandang ini seringkali memberikan dorongan tambahan bagi tim tuan rumah Rossoneri juga memiliki rekor yang solid dalam beberapa pertandingan terakhir mereka di seri A Yang bisa menjadi modal positif dalam pertandingan ini Dengan demikian meskipun pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit AC Milan tampaknya lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan Namun sepak bola seringkali penuh kejutan Dan Helas Perona juga memiliki potensi untuk memberikan perlawanan yang kuat Kita tunggu saja bagaimana hasil akhir pertandingan ini nantinya Jelang lawan Helas Perona Pioli jajal formasi 3-4-3 Musa jadi back sayap Stefano Pioli menjajal formasi 3-4-3 Jelang lega AC Milan melawan Helas Perona malam ini Jadwal Liga Italia Serie A pekan ini akan menampilkan Pilihan A9 versus Verona di Stadion San Siro pada hari Sabtu 23 September 2023 Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Dengan kata lain mungkin ada beberapa pilihan menarik dari manajer untuk permainan tersebut Saat jumpa pers hari ini Pioli samar saat ditanya soal rotasi starting 11 Dengan menyatakan akan ada 11 starter Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa mereka perlu beradaptasi berdasarkan lawannya Menurut Gazeta Delosbot Pioli menguji varian baru dari formasi biasa dalam latihan Hampir 3-4-3 Dengan Malik Tiau, Simon Kiar, dan Fika Yotomori di lini belakang Di lini tengah Radek Runik dan Tijani Renders mempertahankan posisinya Namun pilihan yang menarik adalah Yunus Musa dan Alessandro Florenzi Yang berperan sebagai back sayap Masih harus dilihat Seberapa besar hal ini akan dimasukkan ke dalam starting 11 sebenarnya Pada hari pertandingan Namun jelas bahwa Pioli ingin bersiap menghadapi lawan dengan cara terbaik Terima kasih